Intro Imbas ungkap kebohongan Syahrini Nikita Mirzani nyaris di jambak Aisyarani Bangkai mau disimpan Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Bangkai mau disimpan Hubungan Nikita Mirzani dan Syahrini pernah begitu buruk Bahkan Nikita Mirzani pernah memiliki pengalaman nyaris di jambak oleh adik Syahrini yakni Aisyarani Semua itu karena adanya sebuah momen saat awal-awal Syahrini dan Reino Barak mengumumkan pernikahan keduanya Nikita Mirzani teringat bahwa Nikita tahu fakta hubungan Syahrini dan Reino Barak Menurut wanita yang kerap disapanya itu atau nikmir itu Syahrini dan Reino Barak merupakan pasangan yang memulai hubungan Saat masih ada hubungan lain di antara mereka Janda tiga orang anak itu menyebut bahwa Syahrini dan Reino Barak memulai hubungan mereka Berawal dari berselikup Seperti diketahui bersama Reino Barak sebelumnya memiliki hubungan cukup awet dengan artis Luna Maya Lima tahun hubungan panjang itu berakhir sia-sia Karena Luna Maya tak menerima restu dari orang tua Reino Barak Pada akhirnya Reino Barak dan Syahrini menikah secara tertutup hingga akhirnya menggelar acara mewah di Indonesia Kala itu sebagai artis yang kerap menguat kisah kelam artis lain Nikita Mirzani pun membongkar cerita yang tak banyak diketahui publik soal hubungan Reino dan Syahrini Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani di acara Browness Itu dia yang bikin kontroversi Nyai mengaku sebenarnya tak mau tahu soal pernikahan Syahrini dan Reino Barak Akan tetapi ia merasa disenggol duluan hingga akhirnya membongkar borok pasangan yang menikah Pada 27 Februari 2019 itu Niki kan sebetulnya dia mau nikah sama siapa aja ya terserah aja Cuma kan caranya kata Nikita Mirzani Jadi gini dia itu Aisyah Rani marah-marah sama sahabat Niki Dia juga marah-marahi Niki sambungnya kala itu Nyai yang membocorkan hubungan spesial Syahrini dan Reino Barak saat itu dilabrak Aisyah Rani Yang menyebut kakaknya tak berhubungan dengan mantan Luna Maya itu Namun yang terjadi justru Syahrini melangsungkan pernikahan dengan Reino Barak secara diam-diam di Masjid Cami, Tokyo, Jepang Hal itu membuat Nyai terang-terangan menyebut Syahrini adalah selingkuhan Reino Barak sejak masih bersama Luna Maya Aisyah Rani bilang lu jangan julid dong kakak gua gak bakal kawin sama dia Ucap Nikita Mirzani meniru ucapan Aisyah Rani Kalau sudah selama diam aja namanya bangkai mau disimpan pasti akan kecium juga sambungnya Kalau udah pacaran ya pacaran aja kenapa lu jadi marah-marahin semua orang Yang tahu kalau kalian itu selingkuh tambahnya Ruben Onsu yang kesal lantas menegur sikap Nikita Mirzani yang dimilai terlalu barbar membongkar aib orang Maksud gua gini lu kalau ngomong bener apa enggak Sini kalau hoaks ada undang-undangnya lho semprot Ruben Onsu Gua mah bisa dipertanggung jawabkan saat janda tiga anak itu Akibat dari perbuatannya Nyai juga mengaku hampir dijembak teman Aisyah Rani saat keduanya tak sengaja bertemu Kehidupan Syarini bersama Rino Barak tak semudah yang dibayangkan Memangkan orang terungkap RB sampai lakukan ini agar dapat perhatian dari inces Terbilang cepat kehidupan Syarini bersama Rino Barak memang sempat menjadi buah bibir di mana-mana Namun pendekatan antara Rino Barak atau yang terhabis Sapa Pak RB dan juga Syarini yang tak semudah dan dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syarini dan Rino Barak terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan untuk menikah Rino Barak menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syarini setelah jalinan cintanya bersama bintang film cantik Luna Maya Kandas Kalau umur segini gak ada tanggal jadian mulai pacaran Kami bukan anak SMP atau SMA awal dekat karena manajer Adik istri saya yaitu Aisyar Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser jambul katul istiwa Kata Rino Barak saat berbincang dengan wartawan ditemani Syarini Diselah media gathering Silaturahni Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syarini Akhirnya Rino Barak memberanikan diri untuk mengenal lebih jauh Syarini Konser jambul katul istiwa yang menendai 10 tahun karir bernyanyi Syarini itu Digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Rino Barak tidak lagi menjadi kekasih dari Luna Maya Setelah menyaksikan konser itu Rino Barak mencoba mencari nomor konser Syarini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya yang ngobrol sama Syarini lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyar Rani meminta saya mengucapkannya langsung ke Syarini Jelas Rino Barak Tidak lama kemudian Rino Barak menerima nomor telepon langsung Syarini Saat itu juga Rino Barak berpikir bekas belitanan Hermansyah itu tidak tertarik dengannya Saat-saat itu saya hanya menganggap Syarini teman Sebelumnya hanya saling kenal, hanya lewat televisi Kami jarang ngobrol karena sibuk masing-masing, tuturnya Waktu berjalan biasa aja hingga mereka bertemu di London Rino mengetahui Syarini dan Aisyar Rani sedang berada di ibu kota negeri Ratu Elizabeth itu Ini sudah jalan Tuhan, kebetulan saya ada urusan soal film dan datang ke London Saya temui Syarini di London, kami makan, jalan, dan cukup yang nonton Di situ kami mulai melakukan pendekatan kenapa di London Karena tidak terganggu orang lain yang akan foto kami Cerita Rino Barak Setelah pertemuan di London tidak ada yang berubah pada Syarini Rino Barak bahkan menganggap Syarini seperti Batman yang kadang ada dan kadang tidak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!